Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Iren Fiyabur Sembiring dari kelas I, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Di sini saya akan membahas tentang kebudayaan sebagai pemenuhan dari tugas tutorial Sosiologi Pertanian. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa budaya berasal dari bahasa Sensekerta yang artinya yaitu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ini adalah tanah kelahiranku Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Banyak kekayaan budaya tersimpan di dalamnya. Salah satunya adalah rumah adat yang menjadi kebanggaan suku kami. Rumah adat ini kira-kira berusia 250 tahun dan di dindingnya terdapat ornamen yang mengandung filosofi tertentu. Bagian atap yang terbuat dari hijau dan terdapat tanduk kerbau di atasnya. Selanjutnya yaitu wujud kebudayaan sebagai sistem sosial atau sistem aktivitas. Jadi ada pun wujud kebudayaan sebagai sistem sosial pada masyarakat Karo, contohnya yaitu festival bunga dan buah yang diadakan setiap setahun sekali. Ada pun tujuan dari festival ini adalah untuk mengusap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena memberikan hasil kanan yang melimpah. Ini merupakan ritual kepercayaan yang dilakukan masyarakat Karo yang berbentuk sukacita, contohnya yaitu menyiapkan hidangan makanan khas Karo dan juga menampilkan pentas seni tradisi masyarakat Karo. Festival bunga dan buah Kabupaten Karo merupakan kegiatan pesta rakyat yang dilaksanakan sekali setahun. Kabupaten Karo dikenal sebagai bumi turang, dihuni oleh masyarakat Karo yang berbudaya pertanian atau agriculture, yang memiliki alam pegunungan yang subur, penghasil bunga, buah, dan sayur yang memenuhi kebutuhan produk pertanian di Sumatera Utara. Festival bunga dan buah ini bertemakan pertanian, di mana tujuan dari festival ini yaitu untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah memberikan lahan yang subur dengan hasil pertanian hortikultura yang melimpah. Festival bunga dan buah ini merupakan gabungan dari pesta kerja tahun masing-masing kecamatan untuk merayakan rasa syukur masyarakat atas hasil bumi yang melimpah. Pada festival bunga dan buah ini memamerkan keunggulan Kabupaten Karo, yaitu berbagai komunitas bunga, buah, dan juga sayur. Dan ada pun kegiatan-kegiatan yang dilakukan, seperti karnaval pakaian adat dan mobil hias, yang semuanya menggunakan hiasan bunga dan buah dari Kabupaten Karo. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem sosial atau sistem kebudayaan pada masyarakat Karo. Yang kedua yaitu kerja tahun, ataupun yang disebut juga merdang-merdang. Jadi, kerja tahun ini dilakukan setiap satu tahun sekali secara rutin. Tujuannya yaitu untuk mengucap syukur karena kegiatan menanam padi di sawah telah selesai. Dan juga untuk meminta pertolongan kepada Tuhan agar hasil panen di kemudian hari makin melimpah. Jadi, padahal pada saat kerja tahun, kita banyak menemui makanan khas Karo, seperti chimpa, tape, dan juga lemang. Baiklah, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Dan sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih.